Intro Dua dari tiga orang komplotan bandit yang telah beraksi meresahkan warga di Surabaya, Gersik dan Sidoarjo berhasil ditangkap tim antibandit Polsek Lakarsantri Polestabes Surabaya Kedua tersangka itu adalah MH yang berusia 23 tahun berstatus residivis kasus pencurian motor dan MR yang berusia 20 tahun yang baru pertama kali tersandung kasus kriminal Sedangkan satu orang pelaku lainnya berinisial HN bertindak sebagai eksekutor dan penjual motor curian telah dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO Rabu 5 Juni, Kapolsek Lakarsantri Polestabes Surabaya Kompol M. Akyar mengatakan para tersangka sudah beraksi di lima lokasi yang tersebar di Kabupaten Gersik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya Dua lokasi di Kota Surabaya dilakukan di tiga kecamatan yang berbeda yakni kecamatan Sambikerep, Kawasan PTC, Kecamatan Wiyung dan Jalan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri Sedangkan di Kabupaten Sidoarjo, mereka beraksi di Kecamatan Sukodono Sedangkan di Kabupaten Gersik, mereka beraksi di Kecamatan Rio Rejo Para pelaku selalu menargetkan motor korban yang berada di parkiran minimarket dan kos yang minim pengawasan Setiap beraksi, mereka selalu berpasangan dua orang terkadang MH dengan MR, lalu kadang MR dengan HN juga pernah MH dengan HN Namun, Kompol M. Akyar menyebutkan pelaku HN yang buron merupakan otak utama aksi komplotan maling motor lintas tiga wilayah tersebut Ternyata tidak ada kriteria sasaran khusus untuk motor yang menjadi sasaran pencurian mereka Menurut Kompol M. Akyar para tersangka kerap berkeliling menggunakan motor sarana aksi Yamaha N-Max berwarna biru secara acak Namun, target area yang kerap menjadi sasaran adalah parkiran minimarket dan kos Kompol M. Akyar menerangkan pelaku HN yang buron sebagai DPO itu kerap menjual motor tersebut secara utuh ke penadah lain di Pulau Madura Satu motor curian dihargai sekitar 4 juta rupiah Tiap masing-masing dari pelaku mendapatkan upah sekitar 1,25 juta rupiah Komplotan maling motor lintas kabupaten kota itu tidak mempersenjatai diri dengan senjata tajam, senjata api, atau senjata tumpul kecuali kunci T Kompol M. Akyar menyebutkan para tersangka bisa membobol lubang kunci kontak motor sasarannya dalam waktu hitungan detik Hingga kini, polisi masih melakukan pengembangan atas kasus tersebut termasuk dengan mengejar pelaku lain yang telah bersatu sebagai DPO Kemudian, mengenai kegunaan uang yang diperoleh setelah menjual motor curian Kompol M. Akyar mengukapkan para tersangka menggunakannya untuk berfoya-foya dengan wanita malam dan kebutuhan hidup sehari-hari Sementara itu, tersangka M. Akyar mengaku bertugas sebagai eksekutor pencurian motor dalam komplotan tersebut Ia mengaku kapok mencuri motor apalagi pengalaman ditahan kepolisian beberapa tahun lalu di Madura Jangan sampai menjadi kurban pencurian yang sudah dilakukan oleh dua persangka ini Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memberikan informasi ini kepada masyarakat Sehingga masyarakat bisa membaca Bisa berhati-hati, lebih berhati-hati terhadap kejadian yang di Surabaya Terima kasih Ada yang dipertanyakan? Dan hasil pemeriksaan mereka ini sudah berapa kali sih melakukan pencurian Anggota Komisi 6 DPR Republik Indonesia Fraksi PDIP Rikedia Pitaloka Menyampaikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2021 yang menemukan masalah dalam pengelolaan dana tapera Temuan audit BPK 2021 ditemukan masalah dalam pengelolaan dana tapera Sebanyak 124.960 PNS tak bisa mencairkan 567,5 miliar rupiah uang yang mereka setor Atas kekacauan tapera, Rike pun meminta BPK melakukan audit Terkait dana tapera dan biaya operasional BP tapera di seluruh provinsi Rike juga meminta BPK Republik Indonesia melakukan audit terhadap dana babertarum PNS senilai 11,8 triliun rupiah milik 5,04 juta peserta Yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP tapera Dia juga meminta BPK melakukan audit kepada bank kustodian yang telah disetujui oleh OJK Terkait investasi fiktif senilai kurang lebih 1 triliun rupiah Yang dilakukan oleh PT tapera BDIP mendukung Kejaksaan Agung dan KPK untuk mengusut tuntas Rike juga mendesak pemerintah untuk membayarkan dana babertarum PNS tapera Kepada peserta yang telah pensiun atau alih waris peserta yang telah meninggal dunia Dengan suara lantang Rike pun mendukung untuk pembatalan dan penundaan tapera Pertama, hasil audit BPKRI 2021 Kategori pemeriksaan dengan tujuan tertentu berupa pengelolaan dana tapera Dan biaya operasional 2020-2021 Sebagai catatan tahun 2021 saja Tapera mengelola dana PNS aktif sebanyak 4.016.292 orang Lokus pemeriksaan hanya di tujuh provinsi pimpinan Meliputi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Daerah Istimewa, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali Temuan BPKRI Pertama, terdapat 124.960 orang pensiunan peserta tapera Karena meninggal dan pensiun sampai triwulan ketiga 2021 Belum menerima pengembalian dana tapera Sebesar Rp567,5 miliar dengan rincian Sebanyak 25.764 orang dari data BKN Senilai Rp91 miliar Kedua, sebanyak 99.196 orang pensiunan Dari data taspen senilai Rp476,4 miliar B, terdapat 40.266 orang peserta pensiun ganda Dengan total dana tapera Rp133 miliar Pemutahiran status pekerja oleh pemberi kerja Proses pengembalian tabungan sesuai proses bisnis norma BP Tapera Tergantung pada pemutahiran data dalam Menentukan status pekerja dari pemberi kerja diperoleh melalui portal Penimbang kedua, Bank Kustodian yang disetujui OJK Dalam laman resmi BP Tapera Yaitu Bank BNI, Bank BJB, Bank Sumut Syariah, Bank Nagari, dan Bank Kaltimtara Dengan ini saya merekomendasikan dan mempertanyakan Dimana uang Rp2.500.000.000.000 yang telah ditetapkan berdasarkan APBN 2018 Yang tercantum dalam PP No. 57 tahun 2018 Dan dimana uang senilai Rp567,5 miliar Itu baru tujuh provinsi Rekomendasi meminta BP KRI melalui pimpinan DPR RI Melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Pertama, pengelolaan dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera 2020-2023 Di seluruh provinsi, jangan hanya di tujuh provinsi Kedua, meminta BP KRI melalui pimpinan DPR RI Melakukan audit pemeriksaan dengan tujuan tertentu Terkait dana baper tarum PNS senilai Rp11,8 triliun Milik kurang lebih Rp5,4 juta peserta Yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera Aksi keji yang dilakukan Israel terhadap warga sipil Palestina tak kunjung berhenti Situs Haberni pada Rabu 5 Juni membongkar fakta mengerikan yang terjadi di Palestina baru-baru ini Sniper IDF disebut menembak ibu Palestina saat ingin membawa jasad sang anak yang telah dieksekusi terlebih dahulu Dalam video yang beredar, dinarasikan bahwa sniper IDF awalnya menembak seorang anak Palestina yang hendak mencari kayu bakar Anak Palestina itu tewas atas penembakan tersebut Keesokan harinya, seorang ibu mengambil jasad sang anak yang masih berada di TKP penembakan Yang disebut berada di sebuah jalan utama Gaza Tengah Namun niat sang ibu dijegal oleh timah panas sniper IDF yang sebelumnya sudah mengeksekusi anaknya Dijelaskan sang ibu masih bisa bangkit dan berupaya kembali membawa jasad sang anak Hanya nafas perjuangannya dihabisi oleh serangan sebuah drone pengintai IDF Dalam video tersebut memperlihatkan lokasi pembunuhan oleh sniper IDF terhadap ibu dan anak Palestina Sebanyak 11 tersangka diamankan Polres Madiun Kota lantaran berbuat onar di 3 TKP berbeda pada minggu 19 Mei 2024 Setidaknya 5 orang mengalami luka-luka setelah terkena lemparan batu hingga penganiayaan berat Semua korban kemudian dilarikan ke RSUD Sugatan Kota Madiun guna perawatan lebih lanjut Rabu 5 Juni Kapolres Madiun Kota AKBP Agus Dwi Suryanto mengatakan Belasan pelaku diketahui berasal dari komunitas yang mengatasnamakan Sakura AKBP Agus melanjutkan komunitas Sakura itu mengadakan pertemuan dalam rangka memperingati ulang tahun keempat di sebuah kafe Setelah acara selesai mereka melakukan konvoy Namun saat melintasi TKP 1 Jalan Yosudarso Tepatnya depan SMK Gula Rejawali berpapasan dengan rombongan pengendara sepeda motor Terjadinya saling ejekan dan tak terima Akhirnya saling melempar batu kemudian bentrok tak terhindarkan Tak cukup sampai di situ komunitas tersebut bergerak ke TKP 2 Jalan Kalasan Mereka merusak kios dan warung warga setempat Setelah meninggalkan TKP 2 Mereka ke arah desa bagi kecamatan Kabupaten Madiun Dan berpencar untuk pulang ke rumah masing-masing Namun beberapa saat kemudian Dari kelompok pengendara sepeda motor merasa ada yang menjadi korban Sehingga mereka melakukan aksi balasan di TKP 3 Di Jalan Puspo Warno Kota Madiun Pelaku di TKP 3 menusuk korban bernama Zakia Karena tak terima dengan perbuatan korban Polisi kemudian menjerat belasan tersangka dengan pasal 170 Tentang pengoroyokan secara bersama-sama Dan terang-terangan melakukan kekerasan terhadap orang Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Basuki Cahaya Purnama atau AHO dikabarkan akan meramaikan Pilkada Gubernur Sumatera Utara 2024 Bobi Nasution siap bersaing dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Tersebut di Pilkub Sumatera Utara Hal itu disampaikan Bobi di kantor DPP PKB pada selasa 4 Juni 2024 Bobi yang telah jadi politisi partai Gerindra Mengatakan dirinya siap beradu gagasan dengan siapapun lawannya Di Pilkada Sumatera Utara termasuk dengan AHO Bobi mengaku terus berkomunikasi dengan sejumlah partai politik Untuk mempersiapkan diri maju di Pilkada Sumatera Utara Salah satunya dengan mengikuti proses penjaringan Yang dilakukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Meskipun saat ini Bobi berstatus sebagai kader Gerindra Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kadorisasi Jarod Saiful Hidayat Buka suara soal Basuki Cahaya Purnama alias AHO Akan menjadi calon Gubernur Sumatera Utara untuk melawan Bobi Nasution Jarod mengatakan PDIP belum memutuskan siapa Yang akan diusung dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara Dia menjelaskan PDIP bisa mengusung sendiri di Pilkub Sumatera Utara Tanpa harus bekerja sama dengan partai politik manapun Jarod menyebut pihaknya telah membangun komunikasi dengan Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara Musa Razekah alias Ijek Tahannya Ijek, dia mengaku PDIP juga telah berkomunikasi dengan Edi Rahmayadi Nixon Nababan hingga Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto Jarod menambahkan hasil pemetaan terhadap kandidat yang akan diusung di Pilkub Sumatera Utara Akan disampaikan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Media sosial Twitter dihebohkan dengan kabar bahwa aktris Sandra Dewi Menjadi tersangka kasus korupsi timah menyusul sang suami Harvey Mois Napa Sandra Dewi menjadi trending topik sejak Rabu 5 Juni 2024 Tergait isu tersebut pengacara Harvey dan Sandra, Haris Arthur pun buka suara Dikutip dari Tribun News, Haris menegaskan bahwa kabar yang beredar di media sosial itu merupakan fitnah Ia menyebut sampai saat ini Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi Haris bahkan yakin jika Sandra Dewi tak akan ditetapkan sebagai tersangka Meski sebelumnya sang aktris telah dua kali menjalani pemeriksaan di Kejagung Republik Indonesia Terkait kasus yang menjerat suaminya Seiring dengan hal itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumedana turut membantah kabar yang menyebutkan Sandra Dewi telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka Ketut Sumedana menyebut belum ada pernyataan resmi dari penyidik Artinya, sampai saat ini masih status yang bersangkutan sebagai saksi Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia